Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Hari ini kita akan memperbaiki TV Cina Aoyama Ya, dari tadi Kita dinyalakan ya, sudah lama berjam-jam Tapi kondisi gambar masih tetap seperti ini ya Ini vertikal melipat Horizontalnya kurang melepar Gambar tidak jelas ya, mas blur Langsung saja kita cek mesin TV-nya Berikut, tutup belakang TV sudah dibuka Dan ini adalah kondisi mesinnya Kita lepaskan dulu kabel-kabel Di dekausing Kabel AC Dan kabel sensor Juga kabel input Kabel tombol Kita amat-amati Semua komponen Ya, dilihat dari fisik Belum ada Satu komponen pun yang terlihat rusak ya Masih mulus Sebelum itu kita bersihkan dulu dari debunya Supaya kita lebih jelas Mengamati setiap komponennya Sudah terlihat jelas ya Dari fisik memang tidak ada penambakan rusakannya Kita langsung saja ke bagian solderan Atau dari elko itu sendiri Yang mulai kering atau sudah rusak ya Dilihat dari solderan Memang sudah banyak sekali retak-retaknya Kita akan cek tegangannya Siapkan avometer Dan Pasangkan kabel Hitam atau probe min Di bagian ground tapung ya Posisikan avometer di 200V Selanjutnya kita Onkan Menyalakan Kita cek tegangan B plusnya B plus ini Ada 66,4V Ini seharusnya 110V Ini cuma 66V Kemudian Kita ke vertikal Vertikal cuma 15,7V Ini semua tegangan turun Untuk B plusnya Saja 66V Langkah pertama Kita akan coba Kita akan coba Solder ulang Bagian Yang solderannya retak-retak ini Ini bagian B plus adjustnya Sudah retak-retak parah Nah pemeriksa Sudah berbagai macam cara ya Dari tadi Elko B plus diganti Adapun tadi ini Optocoupler Oke Diganti Tapi tidak membuahkan hasil Sampai-sampai ini B plus adjustnya Saya Putar sampai maksimal Saya putar sampai maksimal Tegangan B plus Tetap saja Maksimal 70V Padahal ini tegangan Standarnya 110V Tapi setelah tadi Saya pakai Resistor ya 1K5 Coklat Ijo Merah Dan emas Kita pakai Resistor ya Pakai resistor ini Kita buka saja Trimpot ini Tripot Trimpot B plus adjustnya Sudah dibuka Dari solderan Selanjutnya kita Cabut ya Selanjutnya kita cabut Trimpotnya Kita nanti Pakai yang ini 1,5 Kilo Pasang Tidak terpasang ya Menggantikan Trimpot Ini ya Resistor Ini kita Solder Berikut ini Sudah disolder Pin pengganti Pin resistor pengganti Trimpot Tadi ya Ini Posisi Di B plus adjust Selanjutnya kita Kita cek tegangan Colokan Dan tegangannya Untuk sekarang adalah 113 volt 27 volt 27 volt Sama 113 Untuk tegangan 180 volt Ada 174 volt Tidak terpasang Berarti Ini Variable Trimpot Bagian B plus Saya jelas Sudah rusak ya Saya gantikan Dengan R Tadi Kita Susun kembali Seperti semula Dan kita Fokus Ternyata Kabelnya ini Sudah kendor Jadi Sudah disolder Kelihatan Retak Ini Sudah disolder Ulang Kita Tetap lagi Kita Pasangkan Kembali Soketnya Sudah tersusun Nah Pemeriksa Inilah Hasil yang Sebenarnya TV Sudah Penuh Dan Gambar Sudah jelas Di Huruf tulisannya Wajah Sudah Ketara Sudah jelas Sekali Berarti Tadi Masalahnya Layar Kurang penuh Atas bawah Kanan kiri Berarti Karena Tegangan Bebesnya Cuma 66 Vol Ya 66 Lebih 66 Vol Seharusnya 110 Sampai 115 Vol Adapun Gambarnya Yang blur Tidak jelas Di bagian Soket RGB Khususnya Di bagian Fokus Ternyata Solderannya Antara Kabel Dan pin Di dalam Soket Sudah Retak Retak Sudah Retak Jadi Disolder Ulang Jadi Sudah Benar Untuk Tutorial Kali Ini Sampai Disini Saja Dulu Terima Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh He's Tengar S21 equal Ultra 5G S21 5G Free Operator Now B B S21